Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas ringan-ringan saja ya yaitu mencetak anak soleh atau solehah Ada tiga perkara yang sangat penting ya agar anak kita itu soleh atau solehah Apa saja ya teman-teman, yang pertama Orang tua selalu bertobat kepada Allah SWT dan selalu mendoakan anak-anaknya Ini penting ya, karena dengan doa yang bersifat baik dan memberikan kebaikan pada anak Maka kelak anak akan lebih baik dan akan menjadi anak yang soleh Yang kedua, menjaga makanan anak agar selalu makan yang halal Ini syarat kedua yang penting ya, karena dengan memakan makanan yang halal Maka hatinya bersih dan ilmu yang akan dia dapat itu akan lebih mudah masuk dan bisa diamalkannya Jadi rajin dalam beramal ibadah Yang ketiga yaitu menjaga pergaulan anak Agar selalu bergaul dengan orang soleh dan teman-teman yang baik Jadi penting disini anak itu dijaga pergaulannya Agar anak tidak bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan dia itu menjadi anak yang tidak soleh atau yang berlaku buruk ya Oke sebab itu maka teman-teman jangan menjagalah anak teman-teman dari hal-hal yang bergaul yang kurang baik di lingkungannya Nah kira-kira seperti itu ya, tiga hal yang penting Tiga perkara bagi anak kita supaya soleh dan soleh Terutama anak perempuan yang misalnya diantar jemput pada saat bersekolah itu akan lebih bagus Karena terjaga dan diperhatikan oleh orang tuanya Nah kemudian lalu ada doa Robi Jabli minal solehin Ya disini Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh Ini terdapat dalam Quran Al-Sofat ayat 100 Nah kira-kira itu saja teman-teman Secara ringkas kita membahas Mencetak anak yang soleh Soleha ada tiga bagian Jadi orang tuanya selalu bertobat dan mendoakan Yang kedua menjaga makanannya agar halal Yang ketiga menjaga pergaulannya dalam pergaulan yang baik Oke dan teman-teman Semoga bermanfaat bagi kita Dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Bersama istri suami Untuk anak-anak yang dikeluarga